Jika kamu masih bingung mencari smartphone dengan spesifikasi mumpuni, salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan adalah HP dengan chipset Snapdragon 8 generasi 1. Tak perlu dipertanyakan lagi, karena chipset ini memiliki performa yang handal. Kabar baiknya saat ini HP dengan chipset ini semakin terjangkau karena sedang turun harga. Dan berikut kami siapkan tujuh HP Snapdragon 8 generasi 1 yang mengalami penurunan harga saat ini versi Denso Pro. Masuk ke daftar yang pertama, ada Poco F4 GT. Smartphone ini hadir dengan performa super tangguh berkat dukungan chipset Snapdragon 8 generasi 1 fabrikasi 4nm. Dalam tes pengujiannya, HP ini berhasil meraih skor Antutu tinggi di angka 1.067.336 poin. HP ini juga dibekali baterai dengan kapasitas 4.700 mAh yang didukung hypercharge 120 Watt. Baterainya dapat terisi penuh hanya dalam waktu 17 menit saja. Tidak hanya itu, HP ini juga hadir menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD 1080 x 2400 piksel. Layarnya ini memiliki aspek rasio 20 banding 9 dengan kerapatan piksel mencapai 395 ppi. Menghadirkan kualitas kamera yang juga sangat baik. HP ini mengusung triple kamera di bagian belakang dengan resolusi 64MP sensor utama, 8MP Omni Vision 120 derajat, serta 2MP lensa makro. Sementara untuk kamera depannya, terdapat single kamera beresolusi 20MP. Jika kamu tertarik, smartphone ini mengalami penurunan dari harga awal 9 juta, kini dibanderol hanya 7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kedua, ada Asus Zenfone 9. Pada mesin pacunya, smartphone ini didukung oleh Snapdragon 8 Plus generasi 1 untuk hasilkan performa yang gahar. Bahkan pada AnTuTu Benchmark, smartphone ini mencatatkan skor 1.856.326 poin. Performanya ini juga dilengkapi RAM 6-16GB dan storage 128-256GB. Beralih ke bagian layar, kualitas layar AMOLED canggih membuat HP ini menghasilkan warna yang sangat akurat. Dengan kecepatan refresh adaptif hingga 120Hz-nya, dapat menghasilkan visual yang super mulus. Di sektor kamera, HP ini hadir dengan kamera utama sebesar 50MP dan kamera ultrawide 12MP dengan sensor IMX363. Spesifikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengabadikan setiap momen dalam keadaan cahaya minim sekalipun. Sementara di bagian depan tersemat, kamera selfie beresolusi 12MP. Untuk harga, smartphone ini mengalami penurunan dari harga awal Rp 10 juta, kini menjadi Rp 7,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang berikutnya ada Asus ROG Phone 6. Smartphone ini dibekali dengan spesifikasi mesin yang sangat tinggi, yakni Snapdragon 8 Plus generasi 1 fabrikasi 4nm, menggunakan RAM sebesar 12GB, dan memori internal 256GB. Spesifikasi mesin tersebut menghasilkan skor AnTuTu Benchmark sebesar 1.110.172 poin. Tak main-main, baterai yang dibawanya pun dijamin awet dengan kapasitas 6000mAh yang juga telah didukung fitur fast charging 65W. Beralih ke sektor layar, smartphone ini mengusung layar seluas 6,78 inci dan menggunakan panel Super AMOLED dengan refresh rate tinggi 165Hz. Tak ketinggalan, spesifikasi kameranya pun cukup menarik. HP ini hadir dengan sensor IMX 766 beresolusi 50MP sebagai lensa utama lalu lensa ultrawide 13MP dan lensa makro 5MP. Sedangkan pada bagian depan, tersemat satu kamera beresolusi 12MP. Di bulan ini, ROG Phone 6 pun mengalami penurunan harga dari banderol Rp 11 juta menjadi Rp 8 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke HP selanjutnya, ada Samsung Galaxy S22 5G. Bicara spesifikasinya, smartphone ini hadir ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 generasi 1 dengan fabrikasi 4nm. Dengan spesifikasi yang dibawanya ini, Galaxy S22 berhasil meraih skor AnTuTu di angka 842 ribuan poin. Dari segi tampilan, layar Galaxy S22 5G mengusung ukuran 6,1 inci berpanel Dynamic AMOLED yang mempunyai resolusi Full HD+, serta mendukung refresh rate 120Hz dan dilindungi oleh lapisan anti-gores Gorilla Glass Fitch Plus+. Beralih ke sektor fotografinya, smartphone ini menghadirkan 3 kamera belakang berupa lensa utama 50MP, lensa sudut lebar 12MP, dan lensa telephoto 10MP dengan 3x pembesaran optik. Kemudian, lensa depan beresolusi 10MP. Bicara soal penurunan harganya, HP ini dibanderol lebih murah dari harga awal Rp 12 juta menjadi Rp 8,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kelima, ada Samsung Galaxy S22 Plus 5G. HP ini pun hadir dengan SoC Snapdragon 8 generasi 1, yang mampu menghasilkan performa yang sangat pada Antutu 9 dengan mencatat skor keseluruhan di angka 927.796 poin. Selain itu, kamu juga akan dimanjakan dengan spesifikasi layarnya. Smartphone ini menggunakan panel dynamic AMOLED berbentang 6,6 inci dan sudah mendukung resolusi Full HD. Refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Sementara untuk urusan fotografi, foto yang ditampilkan tampak detail dan menangkap warna yang mampu menghidupkan konten yang dibuat sekalipun dalam kondisi gelap. Kamera utamanya mencapai 50MP, tele-lens 10MP, dan ultra-wide lens 12MP. Di bagian suplai daya, smartphone ini dibekali baterai 4500mAh serta dukungan fast charging 45W. Jika kamu tertarik, smartphone ini telah mengalami penurunan harga dari banderol Rp 15 juta dan kini bisa kamu dapatkan mulai Rp 10 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang ke-6, ada Realme GT 2 Pro. Sebagai ponsel flagship, smartphone ini ditenagai dapur pacu Snapdragon 8 generasi 1 dengan fabrikasi 4nm. Chipset ini juga dilengkapi dengan RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB. Berkat spesifikasi yang dibawanya, HP ini berhasil mendapatkan skor Rp 1 juta dalam pengujian AnTuTu Benchmark. Sementara untuk layarnya, smartphone ini dibekali dengan layar AMOLED 2 Kelvin dengan bentang 6,7 inci. Rasio layar terhadap bodinya mencapai 92,6%. Lalu untuk mendukung aktivitas fotografi pengguna, terdapat 3 kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 50MP, lensa ultrawide 50MP, lensa ultramikro 40x. Sementara di bagian depan, tersedia lensa selfie dengan resolusi 32MP. Beralih ke ketahanan dayanya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh yang telah dilengkapi fitur fast charging 65W. Untuk harga, smartphone ini mengalami penurunan dari banderol Rp 10 juta kini menjadi Rp 9,6 juta. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut di HP yang terakhir, ada Samsung Galaxy Z Flip 4 5G. Smartphone ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Plus generasi 1 yang dilengkapi dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 128GB. Dalam pengujiannya, smartphone ini tercatat beraih skor Antutu di angka 759 ribuan poin. Beralih ke bagian display, ketika dibentangkan, ponsel ini memiliki layar utama berpanel Foldable Dynamic AMOLED dengan ukuran 6,7 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Di sektor kamera, HP ini membawa lensa utama beresolusi 12MP wide, lensa ultrawide 12MP, dan kamera depan 10MP. Selain itu, HP ini juga dibekali baterai berkapasitas 3700mAh yang didukung pengisian cepat 25W. Untuk harganya sendiri, smartphone ini dibanderol mulai 10,8 jutaan setelah turun dari harga awalnya, yakni 14 juta. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 smartphone Snapdragon 8 generasi 1 yang mengalami penurunan harga saat ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!